Jadi kalau ditanam ini 100% langsung hidup ya sahabatani walaupun berasa panas sekarang Nah sahabatani sudah siap ditanam Seperti ini hasilnya ya berpola kotak Kita akan melakukan di sini penelamatan timun di wilahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tiantoli Watani Channel Baik sahabat kali ini kita akan melakukan penanaman Benih timun Ini usia semen sudah 4 hari Semuanya sistem bodol Alhamdulillah bagus Pembuannya sangat memuatan Semuanya kali ini saya menggunakan sistem bodol Videonya ada di atas ya Nanti linknya saya taruh di deskripsi Baik sahabatani Ikuti penanaman timun saya kali ini Penanaman timun kali ini di lahan bekas timun Videonya juga ada ya Nanti saya selipkan di deskripsi Untuk pupuk apa saja yang digunakan di lahan bekas timun di tanam timun lagi Videonya sudah ada ya Tutorialnya lengkap Ini disebelah sini juga ada tanaman atau semuanya sawi ya Sawi pakcoy ini juga sistem bodol Jadi kelebihan semuanya sistem bodol ini Kalau ditanam 100% hidup ya Karena dia membawa tanah Nanti kita lihat ya Cara pengambilannya Ikuti terus Jangan skip biar paham Baik sahabatani Kali ini kita akan melakukan pengambilan benih ya Bisa menggunakan besok Sebenarnya tidak menggunakan besok juga bisa Bawahnya kita Maka pakai triflek Kita masukin ini langsung diangkat Cuma ini agar lebih rapi Baik sahabatani Seperti inilah hasilnya Ini hasilnya Jadi kalau ditanam ini 100% langsung hidup ya Sahabatani walaupun cuaca panas Karena dia membawa tanam Nah ini sahabatani Sudah siap ditanam Seperti ini hasilnya ya Berpola kotak Ini Hasil dari sistem bodol kemarin Jadi walaupun cuaca panas Dia tetap bisa menanam Dan Ini Media tanamnya tanpa biaya ya Hanya modal tenaga saja Dan saya sarankan Kalau untuk semian timun seperti ini Jangan memakai pupuk apapun Cukup tanah dengan kapur saja Karena usia semiannya hanya 5 hari 5 hari dari semai Dari kita buka semayan itu Hanya 3 hari tanam ya sahabatani Ingat Karena rawan sekali busuk batang Lihat sahabatani ini Petumbuannya sangat gemuk Ini tanpa pupuk sama sekali Tidak ada yang busuk batang Jadi kalau dia melakai pupuk kandang Kalau tidak di fermentasi dulu Otomatis Kebanyakan Dia akan terkena busuk batang Tapi kalau sampai terkena busuk batang Jangan panik Kocor fungisida sistemik Dengan menggunakan gembor Dicampur fungisida kontak propinep Kocor Kocor sampai basah ya Dosis 1 gembor 15 liter Dikasih 1 sendok fungisida kontak Dan 10 ml fungisida sistemik apapun Insya Allah tidak menyebar Dan solusi yang kedua Setelah melakukan penyiraman Langsung tanam Jangan ditunda Kalau dia sudah terkena busuk batang Oke sahabatani Kita lanjut Penanaman Kita akan melakukan Di sini Penanaman timun Di lahan Bekas timun Dan sudah ada cabai Rawitnya Ada cabai rawitnya Timunnya kita tanam di lubang yang bekas timun kemarin Ini Ini ada Nah Di bagian bawah kita sudah tanam Sawi Baru nanam 3 hari yang lalu Jadi Satu Pemelang ini ada Sawi Di pinggirnya Terus Timun Dan Cabai rawit Baik Sekarang kita melakukan penanaman ya Sobatani Kita tukal dulu Sobatani Kita tukal dulu Sobatani Sobatani Inilah keuntungannya Kita nanam Menyemai sistem dodol Sobatani Kita tidak perlu Membuka plastik Jadi Kita repot membuka plastik Tidak akan menjadi sampah Cukup langsung kita masukkan ke Kelobak tanam Selamat menikmati Nah Inilah hasilnya Seperti ini Sobatani Semoga nanti Bagus Subur Cukup sekian dari saya Jangan lupa Subscribe Semoga video ini Bermanfaat Buat sahabatani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video yang terpenting di video